Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Kita semua, channel Indonesia Di kamera, oke Hari ini saya akan membahas tentang lensa mana yang lebih bagus Antara lensa Canon atau lensa Yumi Oke, langsung aja kita bahas Komen dari tegak Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe, kamu support channel ini terus Untuk upload hampir setiap hari Ingat, subscribe itu gratis Gratis, gak ada ruginya Kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Oke, disini ada lensanya Disini ada lensa Canon 50mm f1.8 Disini ada Canon 50mm f1.4 Disini ada lensa Yumi 50mm f1.8 Oke, menurut saya Lensa yang lebih baik Itu lensa dari Canon Kenapa? Karena menurut saya pribadi Kalau dibandingkan antara Yumi 50mm f1.8 Sama Canon Kebanyakan Mata berapa lebih memilih lensa Canon? Kenapa? Karena lensa Yumi 50mm f1.8 Itu bukan kualitasnya yang Kalau tidak bagus ya Dia bagus Tapi ada kurangnya sedikit Mungkin dari sisi ketajaman Atau dari segi apa ya Dari segi penjernihannya Atau dari segi bokehnya Karena Karena Para pencetrafer kan Pengen Hasilnya itu yang lebih maksimal Jadi buat kalian Kalian bisa bebas Melakukan Kalian lebih Lebih suka yang lensa Yumi Atau lensa Canon Itu ya Jadi disini Mereka ini sama-sama ada kelebihan dengan perangnya Mereka ini sama-sama juga Sama-sama Lensa yang bisa Menghasilkan bokeh yang bagus juga Tapi kebanyakan Para peminat Canon lebih Banyak Jadi Lebih suka yang Canon Jadi semoga bisa membantu kategor ya Jadi kategor bisa Lihat di video kita sebelumnya Spesifikasi dari lensa Yumi Seperti apa Dan Kalau masih dibandingkan Antara lensa Yumi dan lensa Canon Lebih memilih Canon Seperti itu Jadi lensa Yumi Dan juga lensa-lensa para Fotografer teman Dan kalau lensa para fotografer Yang juga profesional Mereka juga memilih Canon Seperti itu Jadi nanti akan kita tampilkan hasilnya Seperti itu Dari lensa Yumi dan lensa Canon Nanti akan kita bandingkan Kalian bisa bandingkan juga Lensa hasil lensanya Dan untuk Lensa Yumi disini Dia ini Belum ada Image Stabilizernya Kemudian Belum ada Step Permotor Jadi dia masih bisa Autofocus dan memotor Kalau dibandingkan dengan ini Dia sama-sama Belum ada Image Stabilizer dan Step Permotor Lensa Fixed ini Dia ada Step Permotor sendiri Lensa yang beda dilengkapi dengan Step Permotor Dan biasanya dipakai untuk video Lensa Ini akan melihat dulu STM Kalau yang ini Dia juga sama-sama belum dilengkapi dengan Image Stabilizer dan Step Permotor Tapi dengan bukaan selfie Permanfaat Dia bisa menghasilkan bokeh yang Binar banget Dan lensa Fixed ini Biasanya dipakai para Temuan Para fotografer Bagi Atau Fotografer Poker Karena akan menghasilkan Hasil foto yang Kini Kita jangan Bagi Bagi Hasil bokeh yang Dapat Hasil bokeh yang Bagus banget Seperti Jadi Semoga bisa membantu Kak Tegar Untuk Membandingkan Lensa Yumi Dan Lensa Kena 50 Mana yang lebih Bagus Dan Buat kalian yang Mau Ajukan pertanyaan Bisa Langsung Comment Di kolom Komen 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 Dan Mohon Maaf Jika ada Kesalahan Dan Keterlangan Dalam Komen Untuk Hasil Fotografer Kan Kita Tampilkan Di Akhir Video Jadi Kalian Tonton Sampai Habis Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Terima Kasih Saya Aisyah Pemir Diri Selamat Sampai Segeri Video Raki Dan Sampai